Halo, saya Katarina Novi, background saya ibu rumah tangga. Kesan yang saya dapat saat mengikuti S.I.C.N. seminar, saya dibantu untuk mengenal diri saya lebih dalam dan saya dibantu untuk meninggalkan dan memaafkan masa lalu saya. Saya disadarkan bahwa masing-masing dari kita itu unik dan sangat berharga. Lalu, manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti S.I.C.N. seminar, saya menjalankan hari-hari saya lebih bersemangat dan saya tahu persis apa tujuan hidup saya dan saya memiliki mimpi-mimpi yang harus saya wujudkan. Pastikan Anda juga mengikuti S.I.C.N. seminar selanjutnya. Salam hebat, luar biasa! Halo, perlengkauan nama saya Andreas Brian, biasa dipanggil Pak Andreas. Latar belakang saya saat ini seorang dokter muda di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Jujur, baru pertama kali mengikuti seminar tentang kehidupan dan bisnis yang dapat merubah kebiasaan saya dan mindset saya. Seminar ini 99% dapat mengubah hidup Anda dan cara berpikir Anda tentang diri Anda, lingkungan Anda, dan dunia ini. Satu persennya tergantung kepada Anda untuk memutuskan mau sukses atau tidak di kehidupan Anda. Itulah kesan singkat saya. Pastikan Anda ikuti S.I.C.N. seminar berikutnya. Salam hebat, luar biasa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, luar biasa! Perkenalkan nama saya Didi Garianto. Saya dari Madiun dan bekerja di Surabaya sebagai karyawan pabrik. Kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai seminar yang luar biasa. Seminar Yes I Can, di mana seminar ini mengubah diri saya yang duduk awalnya kurang percaya diri, minder, dan malu. Tapi setelah mengikuti Yes I Can seminar, saya bisa bicara di depan kamera dan tidak malu lagi. Pastikan Anda mengikuti Yes I Can berikutnya. Salam hebat, luar biasa! Halo semuanya! Salam hebat, luar biasa! Perkenalkan, nama saya Clarissa, asal dari Kota Pasuruan. Kesan-pesan saya setelah mengikuti seminar Yes I Can ini, hidup saya berubah 180 derajat. Dari yang sebelumnya jadi anak muda yang pemalas, anak muda yang hanya ya hidup gini-gini aja, dijalanin aja. Setelah mengikuti Yes I Can ini, saya punya target hidup, saya yang punya tujuan hidup. Jadi pikiran saya juga berubah, mindset saya juga dirubah. Jadi buat kalian yang ingin sukses, ingin berkembang, ingin keluar dari zona nyaman, cepat daftarkan diri kalian di seminar Yes I Can dan selalu diingat tidak ada kata terlambat. Sekian dari saya dan terima kasih. Nama saya Duira, saya dari Malang, saya adalah seorang karyawan di apotek dan juga rumah sakit. Dulu sebelumnya saya mengikuti Yes I Can seminar, saya adalah seorang yang sangat mengalu. Saya juga memiliki beberapa mental block seperti takut ditolak, takut gagal, takut bermiliki besar, dan beberapa habit kurang baik lainnya. Dengan saya mengikuti Yes I Can seminar, saya dibimbing dan juga dibantu untuk memiliki mindset seorang pengusaha. Dan itu sangat penting, karena apa? Tidak semua orang bisa menjadi seorang pengusaha, karena tidak semua orang pula memiliki mindset seorang pengusaha. Jadi, jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, pastikan Anda mengikuti Yes I Can seminar berikutnya. Salam hebat luar biasa. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Imro Atusaliha dari Bangkalan, Madura. Profesi saya hanya miras swasta ibu rumah tangga saja. Saya lulusan dari MTSN alias SMP saja. Saya berasal dari Bangkalan, Madura. Saya disini mau bertestimoni tentang apa yang saya ikuti di Yes I Can seminar kemarin. Alhamdulillah, di Yes I Can seminar itu saya benar-benar sangat tidak merasa rugi sama sekali. Karena saya merasakan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, saya bisa memikir positif jauh dari sebelumnya. Dan saya juga bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan saya juga dikasih ilmu bagaimana cara sukses dengan cara yang benar. Terima kasih. Yuk kita ikuti acara Yes I Can seminar lagi bersama. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nantini. Latar belakang saya ibu rumah tangga. Saya mau menyaringkan apa yang saya dapatkan dari seminar Yes I Can. Saya yang dulunya pemalu, kurang percaya diri, mendapatkan spirit yang sangat luar biasa dari seminar Yes I Can. Menjadi sangat percaya diri dan berani bermimpi besar. Sekian sharing dari saya, terima kasih. Salam hebat luar biasa. Perkenalkan nama saya Nika Mutiana. Saya berasal dari kota Tenggaran. Jadi sebelum saya mengikuti Yes I Can seminar, saya adalah orang yang introvert, tidak berdaya diri, pemalu. Kemudian setelah saya mengikuti Yes I Can seminar, saya lebih percaya diri, lebih tahu tentang diri saya sendiri. Salam hebat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman. Dipanggian Sulaiman. Latar belakang saya adalah seorang karyawan. Kesan saya mengikuti Yes I Can seminar yaitu menjebel mental block saya yang ada di dalam diri saya untuk menjadi lebih baik. Dan membuat main chat saya tentang kehidupan menjadi lebih positif. Karena dulu saya, main chat saya adalah negatif, berpajakan negatif. Tapi yang sekarang itu selalu menunjuk yang ke positif. Oke, saya tunggu Anda di Yes I Can berikutnya. Dan salam hebat luar biasa. Halo semuanya. Salam hebat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Tito Putra Navianto. Saya berasal dari kota Jember. Kesan-kesan setelah saya mengikuti seminar Yes I Can, saya merasa lebih percaya diri. Saya merasa tidak lagi egois. Saya merasa impian saya bisa saya capai. Pastikan diri Anda mengikuti seminar Yes I Can berikutnya. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Sobikris Dimanto dari Tangeran. Di sini saya mau share ya. Sebelum saya ikuti Yes I Can seminar, saya itu orangnya suka ganteng hati pasangan. Bahkan selalu suka mempermainkan wanita. Nah, dan kebiasaan itu mulai dari dulu sulit untuk saya hilangkan. Dan bagaimana cara untuk menhilangkan, saya tidak tahu. Tapi berkat Yes I Can seminar ya, berkat Bapak Chandra Putra Negara digembeli di Yes I Can seminar. Akhirnya setelah keluar dari Yes I Can seminar, saya berkomitmen. Saya tidak akan menulang hal itu lagi. Dan saya tidak akan pernah untuk mempermainkan wanita lagi. Thank you untuk Yes I Can seminar. Sukses untuk kita semua. Salam hebat luar biasa. Terima kasih telah menonton.